Intro Halo sahabat sapi bagus, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sapi Bagus TV Hari ini kita mau kenalan sama salah satu jenis sapi eksotik nih Apa coba tebak? Yap, sapi persilangan limosin Sahabat pasti udah gak asing lagi nih sama sapi yang satu ini Tapi udah tau belum sejarah awalnya kayak gimana? Hmm, kalo belum, yuk simak videonya sampe selesai Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan nyalain tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Sapi Bagus TV Oke deh kalo gitu, let's check it out! Jenis sapi limosin adalah salah satu jenis sapi eksotik yang ada di Indonesia Dan menjadi salah satu jenis sapi favorit para peternak Baik peternak lokal maupun peternak skala industri Hal ini terlihat dari banyaknya peternak-peternak yang gemar sekali memelihara jenis sapi limosin Terutama para peternak yang berada di Pulau Jawa Maka sudah sepatutnya kita mengenal persilangan sapi limosin Sapi persilangan limosin ini termasuk sangat terkenal di Indonesia Bahkan dalam acara event kontes sapi pun Jenis sapi super berat ini kerap kali diikut sertakan dalam lomba-lomba Mulai dari kelas bibi, bakalan sapi yang belum tanggal giginya Sampai sapi dewasa dengan bobot di atas 1 ton Nah, berikut Sapi Bagus akan mengulas tentang sapi persilangan limosin yang ada di Indonesia Selama ini, sapi limosin terkenal sebagai sapi yang berasal dari Perancis Dan dikembangkan serta disebarluaskan ke berbagai negara di benua Eropa Amerika, Afrika, Asia, dan Australia Sapi ini adalah salah satu jenis sapi unggul yang sering menjadi pilihan para peternak dunia Karena adaptif terhadap cuaca, pakan, dan lingkungan Selain itu, proses reproduksi dan pengembang biakannya pun cukup produktif Bahkan di beberapa negara, sapi limosin dikawin silangkan dengan jenis sapi lain Dari sinilah muncul jenis-jenis limosin baru yang memiliki darah campuran Seperti libra yang merupakan persilangan antara limosin dan berahman Atau di Australia dikenal sebagai berahman cross Jenis sapi ini adalah hasil persilangan antara dua jenis sapi unggul Limosin dan juga berahman Terus, gimana sih perkembangan sapi limosin di Indonesia? Sapi limosin pertama kali hadir di Indonesia Berasal dari Balai Embryo Ternak, Cipelang, Bogor, Provinsi Jawa Barat Mereka mendatangkan embryo sapi limosin yang kemudian dikembangkan Setelah lahir dan dibesarkan Sapi-sapi pejantan limosin yang dihasilkan akan dikirim ke Balai Insimenasi Buatan Lembang Atau Singosari untuk menghasilkan sperma Namun, pada saat itu Populasi sapi limosin masih sangat terbatas Sehingga BIB Lembang dan Singosari mendatangkan sapi limosin dewasa murni dari Australia Yang sudah memiliki sertifikat sebagai limosin bun Sapi ini dipelihara untuk menghasilkan stro sperma Sehingga dalam seminggu, pihak Balai Insimenasi Buatan dapat menghasilkan 300 sperma beku Strau-strau berisi sperma ini akan disimpan dan dibekukan Lalu didistribusikan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Kabupaten-Kabupaten Indonesia Yang membutuhkan sperma beku jenis sapi limosin tersebut Ada pula industri breeding atau feedlotter yang membeli stro tersebut Untuk dikembang biarkan di farm milik mereka Setelah stro diterima oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Mereka akan mendistribusikan stro sperma tersebut kepada masyarakat Dengan cara menyuntikkan sperma-sperma tersebut ke sapi indukan milik warga yang sedang dirahi Dari proses persilangan inilah tercipta jenis limosin persilangan Contohnya saja seperti limpo yang merupakan persilangan sapi limosin dan sapi peranangan ongol atau PO Sapi-sapi limosin yang dikembangkan di Indonesia bukan lagi limosin murni Melainkan sapi limosin persilangan Sapi-sapi ini dikembang biarkan oleh para petani dan peternak Dan jika sudah menjadi pedet atau bakalan Sapi ini akan dijual ke pasar hewan atau peternak di daerah lain Jenis persilangan limosin yang ada di Indonesia sangatlah beragam Masyarakat biasa menyebutnya dengan sapi limpo, pegon, segon, sapi poco-poco dan masih banyak lagi sebutan lainnya Sapi-sapi ini merupakan sapi limosin murni yang sudah disilangkan dengan banyak jenis sapi Dan sudah menciptakan keturunan-keturunan yang kemudian disilangkan dengan jenis sapi yang lain lagi Wah pusing banget tuh ya mikirin susunan keturunannya Sapi lokal yang asli berasal dari negara Indonesia adalah jenis sapi Bali dan Madura Sedangkan sapi limosin adalah sapi eksotik yang didatangkan dari negara lain Sapi ini banyak sekali diminati sebagai sapi potong harian Sebagai pasokan kebutuhan daging sapi Karena memiliki presentasi karkas di atas 50% Bahkan saat hari raya idul adah pun Sapi ini menjadi favorit banyak masyarakat Karena memiliki bawot badan yang super di atas 1 ton Beberapa peternak memelihara jenis sapi ini untuk digemukan dan diikut sertakan dalam kontes sapi Jika berhasil menjadi juara dan memiliki bubut badan yang super Sapi-sapi ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi Dibandingkan dengan sapi limosin yang bukan juara kontes Terlebih, saat momen idul adah Sapi-sapi juara ini bisa dibanderol dengan harga di atas ratusan juta Wah luar biasa banget deh pokoknya sapi-sapi juara kontes ini Nah lazimnya, sapi-sapi seperti ini akan dibeli oleh para publik figur Yang akan bergengsi menunjukkan hewan kurbannya ke masyarakat luas Misalnya seperti presiden, wakil presiden, pejabat, artis, dan para youtuber Serta tokoh masyarakat lainnya Bagi sahabat sapi bagus yang membutuhkan vitamin premix untuk bahan pembuatan konsentrat Bisa langsung menghubungi Sapi Bagus Farm di kontak person berikut ini ya Nah jadi sekarang sahabat udah tau kan Sapi bersilangan limosin itu awalnya seperti apa sih? Oke deh kalau gitu demikian dulu video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat jadi peternak Salam, sapi bagus Sub indo by broth3rmax